Sejak 21 Juni 2020, di Tabalong terjadi penambahan pasien positif COVID-19 sebanyak 25 orang. Dua di antaranya merupakan hasil swab dari dua orang PDP yang telah meninggal dunia. Sedangkan 19 orang lainnya ditarik tim gugus tugas agar menjalani isolasi di rumah sakit khusus penanganan COVID-19 Tanjung. Dan tiga lainnya menjalani isolasi mandiri di rumah dengan didukung oleh lingkungan sekitarnya. Jurubicara Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Tabalong, Dr. Taufiqur Rahman Hamdi mengatakan 25 penambahan pasien positif tersebut merupakan hasil tracking dari enam kelompok tim gugus tugas di lapangan. Tracking dilakukan kepada orang yang pernah kontak langsung dengan pasien positif sebelumnya. Jadi kita tidak pernah menjaring pasien tidak ada kaitan dengan yang positif. Jadi inilah upaya serantai sebetulnya. Semakin kita tracking, semakin kita mendapatkan yang terkait penularan, berarti kan penularan itu bisa kita stop. Dengan kita menemukan yang terkompilmasi, kan kita isolasi, jadi dia tidak lagi berkelihan seperti OTG. Coba bayangkan kalau orang yang tertular ini kita biarkan berjangan, nah semakin banyak dia akan berpotensi menular ke orang lain. Jadi dengan penemuan 25 ini sebetulnya kita mengurung yang berpotensi menular ke orang lain-lain lagi. Tim gugus tugas melanjutkan tracking dengan target terkontak 25 pasien positif tersebut pada setiap kecamatan. Dari hasil tracking lanjutan tersebut, tim gugus tugas sudah mengirimkan 40 sampel swab ke lembaga BTKLPP Provinsi di Banjarbaru. Upaya cepat di lapangan tersebut dilakukan agar mata rantai penularan wabah virus corona bisa segera dihentikan. Berangga, TV Tabalong melaporkan.